Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, welcome back to my channel Di video kali ini, aku bakalan ngasih tutorial ke kalian Cara ngedit efek transisi keren ya guys Nah disini, aku menggunakan dua aplikasi Yang pertama, KineMaster Yang kedua, InShoot ya guys Nah, kita lanjut ke tutorialnya Nah disini, aku mau buat tulisan Santuy dulu ya guys Tulisannya terserah sih ya guys Santuy, ambiar Atau Apa terserah kalian ya guys Nah disini, aku menggunakan font Latin Ini ya guys Red to black demo Kalian bisa menggunakan aplikasi KineMaster Promote ya guys Seperti aku ini Nah kalau sudah kita Tangkap dan simpan Oke, kalau sudah begini Ke aplikasi InShoot ya guys Nah, sudah masuk Ke aplikasi InShoot Pilih yang tadi kita udah edit ya guys Di KineMaster Nah ini speed durationnya Aku tambahin ya guys Tambahin Jadi 30 aja lah 30 Kalau sudah di cendang Terus ke filter Nah disini efeknya Kalian pilih yang GBK ya guys Kalau sudah di cendang Di save Nah kita udah Masuk di aplikasi KineMaster lagi ya guys Nah Lalu ke Pilih aspek rasionya ya guys 1 band 1 Nah disini Pilih Foto ya guys Ya ada 6 atau 7 ya guys Oke ya guys Lalu ini di Pilih yang tengah ini ya guys Tapi kalian jangan di Kayak gini ya guys Terus kalian Di Intinya Posisi awal Sama posisi Akhir itu Beda ya guys Biar kelihatan Sampai Bagus gitu Nah nanti Akhirnya Kayak gini ya guys Nah disini Dikasih Efek ya guys Ini efeknya Namanya Acceleration Kalian tinggal Sesuaikan ya guys Mau pilih Speed in Speed out Atau Monggo tracer Nah Kalau sudah dipilih Ini durasinya Di Paling kecil ya guys Lalu Lakukan Berulang-ulang ya guys Seperti tadi Sampai jumpa Nah jadinya Kayak gini ya guys Nah kalau sudah Kita Save dulu ya guys Lalu Pilih Aspek Resionya Lagi ya guys Ke menu Baru Lalu Pilih Foto Lagi Sal Durasinya Segini Lalu Tambahkan Efeknya Ya guys Nah lalu Di Mencampur ya guys Ke layar Nah kan jadi Seperti ini Nah lalu aku Yang gambarnya Ini Aku ke Fitness Ya guys Biar Biar Petang-petang Gimana gitu Lalu Lalu Kalau udah Kayak gini Tambahkan Efek Santu Yang kita Udah Buat Di Insul Tadi Nah ini Mencampur Lalu Ke layar Lagi ya guys Nah jadinya Seperti ini Nah kalau Sudah Kita Di Save Ya guys Ininya Oke guys Lalu Ke menu Ke menu Baru ya guys Pilih aspek Rasionya Satu Banding Satu Lalu Kemedia Yang tadi Kita Udah Export Dikabungin Jadi Satu Ya guys Oke Nah disini Aku Kontrol Kecepatannya Aku Cepatin Ya guys Menjadi Satu Setengah Ya guys Nah disini Aku Karena Kepanjangan Aku Jadi Potong Ya guys Nah lalu Disini Tambahkan Lagi ya guys Efek Efeknya Nah lalu Ke menu Mencampur Ke layar Ya guys Nah Lalu Tambahkan Musik Ya guys Musiknya Dari Video Ekstrak Audio Lalu Yang Video Aku Hapus Ya guys Lalu Posisi Suaranya Musiknya Ya guys Aku Pasin Dulu Ya guys Nah Kita Kasih Efek Lagi Ya guys Oke Kita Coba Dulu Musik Nah lalu Kalau sudah Selesai Semuanya Ya guys Kita Export Oke Sekian Dulu Tutorial Dari Saya Ya guys Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Untuk Kalian Semua Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Aku Ya guys Agar Makin Untuk Kembali Dan Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Share Ke Teman Teman Kalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teman